9 Domain God Emperor Season 45, Singgasana Naga Batu Api Naga Api Barang Bagus Kincuan sangat bersemangat saat ini. Ini adalah barang bagus yang hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Kristal Naga Hanya keberadaan dengan garis keturunan naga murni yang bisa menghasilkan kristal naga. Dragon Flame Flintstone jauh lebih berharga daripada kristal naga biasa. Ini adalah kemampuan ganda. Dragon Flame Flintstone adalah kombinasi dari kristal naga dan api naga. Item ini adalah bahan untuk menempa perlengkapan abadi tipe api dan perlengkapan ilahi. Kincuan memegangnya di tangannya dan merasakan aura hangat. Selain itu, ada perasaan akrab. Bahkan api naga bumi besar di dalam tubuh Kincuan mulai bergerak. Kincuan tertegun karena Dragon Flame Flintstone ini dapat meningkatkan benih api Great Earth Dragon Flame. Kali ini, Kincuan khawatir. Jika item ini diintegrasikan ke dalam Golden Point Sword, dia pasti bisa menempa keberadaan tipe api yang tidak lebih lemah dari pedang abadi kristal es berusia 10.000 tahun. Dengan begitu, dia bisa melawan kemampuan membunuh kristal es Sentutong Tian. Namun, jika benih api Great Earth Dragon Flame ditingkatkan ke level 5, itu juga bisa melawan Sentutong Tian. Ini menyulitkan Kincuan untuk memilih. Kincuan merindukan gelombang pedang, gelombang pedang, gelombang pedang, raungan naga api. Namun, kekuatan benih api yang ditingkatkan tidak akan lemah. Menurut perhitungan normal, jarak akan membatasi tingkat kematian. Pedang berharga adalah objek eksternal, sedangkan Great Earth Dragon Flame adalah fondasi Kincuan. Selain itu, tidak mudah menemukan keberadaan yang cocok untuk meningkatkan benih api. Oleh karena itu, Kincuan secara bertahap mencondongkan tubuh ke arahnya. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, dia mungkin meningkatkan benih api Great Earth Dragon Flame. Bagaimanapun, ini adalah yayasan Kincuan, kartu truf yang menyelamatkan jiwa. Itu seperti anggota tubuh dan hati seseorang, bagian dari Kincuan. Pada saat ini, Kincuan melihat item kedua. Itu adalah buku emas pucat yang sederhana. Dia mengambilnya dan melihat empat kata kuno, kemahiran lima elemen. Ini disiapkan khusus untuk Cusi dan Kingsu. Buku ini sangat tipis. Setelah membolak baliknya, Kincuan menanamkan isinya di benaknya. Karena Kincuan membutuhkan logam, api, dan kayu, dia perlu mempelajarinya. Kemudian, dia menyerahkan buku itu kepada Cusi dan Kingsu. Bibi, lihat ini. Ini mungkin sangat membantumu. Meskipun Kincuan hanya membolak baliknya sebentar, isinya jelas tercetak di benaknya. Itu luas dan dalam, dan hanya dengan pandangan sekilas, dia bisa tahu bahwa itu jelas bukan barang biasa. Itu sangat praktis. Item ketiga adalah kartu kristal, dan Kincuan merasa sedikit bersemangat. Ini adalah kartu kristal teknik kultivasi atau keterampilan bela diri. Kincuan merasa benda ini cukup familiar, dan dia merasa sangat berharap. Setelah mengambilnya dan melihatnya, senyum muncul di wajahnya. Teknik kekuatan ilahi sembilan naga dari alam ketujuh hingga alam kesembilan. Kincuan tidak berharap untuk benar-benar menemukannya. Ketika dia memikirkan tentang kristal api naga, dia merasa lega. Semuanya di sini berhubungan dengan naga. Pada saat ini, Kincuan menatap pria bermahkota itu lagi. Kaisar Iblis Manusia Naga. Kincuan memikirkan Dragon Creek Mountain, dan menggelengkan kepalanya. Apapun mungkin terjadi, ini adalah Demon Emperor Dragon Man, dan dia seharusnya tidak mati secepat ini. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia telah diracun sampai mati. Kincuan memikirkan Dragon Creek Mountain, dan menggelengkan kepalanya. Dia melihat item terakhir. Senyum muncul di wajahnya. Pedang gigi naga. Ditempa dari gigi naga yang paling keras. Pedang gigi naga emas. Apakah gigi naga itu emas? Kincuan belum pernah melihat naga sebelumnya, tapi itu tidak penting. Mata emas tidak bisa menipunya. Pedang ini juga sangat berat, tapi lebih ringan dari pedang emas Kidian. Itu berisi kekuatan naga yang kuat. Haha, tidak perlu ada konflik lagi. Dia bisa mengupgrade Earth Dragon Flame Kinding dengan Dragon Flame Crystal. Pedang gigi naga memiliki panjang 3 kaki dan 3 inci, lebar 3 jari, dan tebal 1 jari. Kincuan memegang pedang gigi naga, dan kemudian aura berbahaya menyebar. Kemudian dia melihat pria parubaya dengan mata mahkota berkedip, dan banyak kenangan muncul di benak Kincuan, dan kemudian mereka tersebar. Warisan. Anak muda, karena kamu datang ke sini, takdirlah yang membawamu ke sini. Aku akan memberimu warisan yang unik. Warisan ini tidak akan mengubahmu dengan cara apapun, itu hanya akan memberimu satu kemampuan lagi, yaitu memberi Anda satu lagi ramuan naga. Pedang ilahi taring naga di luar, teknik kekuatan surgawi 9 naga dari tingkat ke-7 hingga ke-9, saya akan memberi Anda 6 tingkat pertama. Aku Kaisar Iblis Manusia Naga. Aku tidak tahu berapa tahun telah berlalu sejak kamu menerima warisanku. Tapi, karena kamu bisa menerima warisanku, seharusnya tidak terlalu lama. Teman-teman itu seharusnya masih hidup. Oleh karena itu, jika memungkinkan, bantu aku menghancurkan Sekte Naga Racun. Keluargaku adalah keluarga manusia naga, dan di wilayah roh, kita bermusuhan dengan Sekte Naga Racun. Saya punya tunangan, jika memungkinkan, tolong bantu dia, namanya adalah. Butuh beberapa saat bagi kincuan untuk mencerna semua hal ini. Ketika dia sadar kembali, dia tidak hanya memiliki inti naga di dantiannya, kekuatannya benar-benar telah menembus ke tingkat ke-7 dari alam penghancur inti, inti naga emas dengan totem naga di atasnya. Kekuatan naga yang sangat besar menyebar ke seluruh tubuhnya, dan seluruh tubuhnya sepertinya telah ditempa. Kincuan mengira bahwa makam ini telah ada di sini selama bertahun-tahun, lagi pula, itu berada di bawah es yang padat. Baru sekarang dia tahu bahwa itu sudah lama tidak ada di sini, dan bahwa ada lorong lain, hanya saja lebih tersembunyi. Hanya orang seperti Kincuan yang dapat menemukannya secara tidak sengaja, dan Cu Si serta King Zu adalah ahli dalam seni rahasia lima elemen. Kaisar Iblis Manusia Naga adalah keluarga Kaisar Iblis di wilayah roh, sepertinya dia harus mengunjungi mereka ketika dia punya kesempatan. Juga, dia punya tunangan, dan situasinya sepertinya tidak terlalu optimis. Dia berharap bisa membantu mereka. Sekte Naga Racun benar-benar musuh. Mereka adalah keluarga manusia naga, dan pihak lain adalah Sekte Naga Racun. Kincuan kembali sadar, warisan ini lumayan, dia mendapat inti naga, dan tubuh penuh kinaga. Berbalik untuk melihat Cu Si dan Kingsu, dia tersenyum pada Kincuan. Kincuan membungkuk kepada pria di singgah sana naga, dan kemudian lingkaran cahaya perak menyala. Dia menemukan bahwa ada cincin perak di tangannya, Sumeru Master Seed, itu milik Kaisar Iblis Manusia Naga. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu memenuhi keinginanmu. Kincuan menghela nafas pelan. Bibi, ayo pergi, kata Kincuan. Cu Si dan Kingsu mengangguk, memanggil Five Elements Crystal Beast, dan kemudian bergegas. Dikelilingi oleh kristal es, itu sangat indah. Segera, mereka muncul kembali di puncak salju dewa surgawi. Langit sudah tidak ada lagi, dan mereka langsung pulang. Setelah kembali ke halaman kecil, dia melihat keluar. Masih ada orang dari klan Sentu yang menonton, tapi Kincuan hanya mencibir. Segera, segera, kota wilayah surga akan berubah. Kincuan memeriksa formasi. Meskipun dia yakin dengan formasinya, dia tidak bisa lengah. Dia tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi. Sebenarnya, Sentu Tongtian tidak mengerti akhir-akhir ini. Karena Gu Es Pengontrol sudah mati, siapa yang memiliki sarana untuk membunuh Gu Es Pengontrol yang dia tanam di Cu Si dan Kingsu? Mungkinkah itu dirinya sendiri? Pemuda misterius itu telah dibunuh olehnya. Bab 442 Sentu Tongtian diam-diam bersuka cita. Sangat disayangkan jika dia tahu bahwa Kincuan masih hidup, siapa yang tahu ekspresi apa yang akan dia miliki. Pada saat ini, Kincuan untuk sementara mengesampingkan pikirannya. Dia mengeluarkan batu api naga dan mengarahkan api naga bumi mendekat. Suara mendesing. Api naik dan langsung melahap Dragon Flame Flynn. Seluruh tubuh Kincuan diselimuti kobaran api. Api kuning tanah bercampur dengan api emas. Mereka seperti naga emas bolak-balik melalui api, menciptakan pemandangan puitis dan indah. Kristal api naga perlahan menghilang, dan api naga bumi besar Kincuan perlahan berubah. Nyala api tampak lebih tebal, dan juga lebih indah. Di antara mereka, api naga emas kecil bahkan lebih banyak, hampir menempati setengah dari api. Dengan baik. Nyala api menyala, meredup, dan kemudian tiba-tiba menjadi cerah. Kincuan merasakan aura yang kuat dan hangat memenuhi tubuhnya. Itu sangat hangat, dan kehangatan ini sangat nyaman. Roh naga turun dari Golden Dragon Finn dan bola balik melalui api naga bumi. Itu seperti ikan di air, sangat nyaman. Terobosan. Api naga bumi level 5. Kincuan tersenyum bahagia. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan menyerang dengan cambuk api. Saat dia menyerang, Kincuan tertegun. 50 meter. Cambuk api naga bumi Kincuan memiliki panjang 50 meter. Ini berarti bisa meninggalkan tubuhnya hingga 50 meter. Jarak ini sudah cukup. Dengan pergeseran kesadarannya, lautan api dengan radius 25 meter mengelilinginya. Lautan api dari api naga bumi level 5, di bawah pengaruh tubuh tiran yang luar biasa, dapat membakar keberadaan yang menakutkan. Ketika Kincuan menggunakan api naga bumi, Kincuan bisa merasakan inti naga di tubuhnya memancarkan kekuatan naga yang kuat dan menggabungkannya dengan api naga bumi. Ini meningkatkan kekuatan api naga bumi lebih dari dua kali lipat. Inti naga, barang bagus. Kincuan sangat ingin berteriak dua kali untuk mengungkapkan kebahagiaannya saat ini. Melihat keluar, Kincuan berjalan keluar dari halaman sambil tersenyum. Dia berjalan keluar dari formasi 7 bintang 8 trigram 9 istana. Penampilan Kincuan mengejutkan orang-orang di luar. Ketika mereka melihat Kincuan, mereka seperti melihat hantu. Salah satu dari mereka berteriak, Tuan kedua, Anak itu belum mati. Anak itu belum mati. Anak itu, apa maksudmu dia tidak mati? Saat suara itu terdengar, sentu sikau muncul. Ketika dia melihat Kincuan, matanya hampir keluar dari rongganya. Dia memandang Kincuan dengan tak percaya. Kamu tidak mati. Apakah kamu tidak lelah berjaga di sini? Apakah kamu ingin istirahat? Kincuan berkata sambil mencibir saat dia mengeluarkan pedang naga taring abadi. Semuanya, jangan panik. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Semuanya, ayo serang bersama dan bunuh dia, teriak Sentu Sikau. Kincuan menatap Sentu Sikau dengan dingin. Dia tahu bahwa Sentu Sikau berbicara dengan sikap bermartabat, tapi dia sudah bersiap untuk melarikan diri. Kincuan mencibir. Sosoknya bergerak, meninggalkan bayangan panjang. Mengaum. Dengan suara naga, bayangan panjang menjadi hidup. Dalam sekejap, itu berubah menjadi naga emas. Pedang naga abadi Kincuan menebas Sentu Sikau. Seolah-olah seekor naga emas sedang menyerang Sentu Sikau. Momentumnya luar biasa dan mengguncang langit. Kincuan sekarang berada di tingkat ketujuh dari satelet Core Realm. Kekuatannya telah berlipat ganda beberapa kali dibandingkan sebelumnya. Selain itu, dia memiliki inti naga tambahan dan pedangnya telah menjadi pedang taring naga abadi. Pada saat ini, dengan satu gerakan, Sentu Sikau, Raja Manusia, tidak dapat memblokirnya. Dia bahkan tidak bisa lari. Pada saat ini, dia merasa semua harapannya telah berubah menjadi debu. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama beberapa hari, tetapi dia merasa dia bahkan tidak bisa bergerak. Kincuan mengayunkan pedangnya. Cahaya keemasan yang tampak seperti naga emas melintas. Ledakan. Lingkaran cahaya muncul. Dengan satu gerakan, efek jimat pengganti muncul. Kali ini, Sentu Sikau dipenuhi keringat dingin. Langkah selanjutnya adalah kematian. Dia berlari lebih cepat lagi. Tapi bagaimana dia bisa berlari lebih cepat dari Kincuan? Bisa. Satu pedang dengan mudah membunuh Sentu Sikau. Kincuan perlahan menghela nafas dan kembali ke halaman kecil. Ledakan. Sentu Tongtian menghancurkan meja di aula. Saudara laki-lakinya yang kedua telah meninggal. Sikau sudah mati. Dia sangat sedih dan marah. Tapi sekarang, dia sebenarnya khawatir karena Kincuan belum mati. Kincuan tidak mati. Apa yang paling dia khawatirkan telah terjadi? Dia memikirkan apa yang dikatakan Kincuan. Anda pasti akan mati. Ini adalah legenda. Itu seperti kutukan. Dia sangat jelas bahwa dia tidak akan bisa selamat dari pedang itu. Tapi jika ada pil yang bisa meregenerasi daging dan tulang, selama dia belum mati total, dia bisa diselamatkan. Dia seharusnya membunuhnya saat itu. Sentu Tongtian dipenuhi dengan penyesalan. Tidak, dia harus mematahkan formasi. Dia harus menyingkirkannya. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Laki-laki. Kepala keluarga. Seorang pria parubaya masuk. Beritahu tetua ke-36. Ya. Alis Sentu Tongtian tidak mengendur sejak menerima kabar kematian saudaranya. Dia tahu bahwa antara dia dan Kincuan, salah satu dari mereka harus jatuh. Dia harus mati. Sangat cepat, penatua ke-36 tiba. Merancang. Sentu Tongtian tidak mengatakan apa-apa. Dia memimpin anak buahnya dan berangkat. Tak satu pun dari mereka berani berbicara. Mereka adalah tetua klan Sentu, tetapi Sentu Tongtian adalah penguasa kota. Dia sangat mendominasi dan tidak mau mendengarkan orang lain. Kelompok itu muncul di langit di atas halaman kecil Kincuan. Itu sangat mirip dengan pertama kali mereka datang. Aku tahu kamu belum mati. Jika kamu tidak keluar, aku akan dengan paksa menghancurkan formasi. Teriak Sentu Tongtian. Hancurkan. Hancurkan dengan sekuat tenaga. Aku ingin melihat bagaimana kamu memecahkannya. Suara Kincuan menusup tulang. Kincuan berjalan di udara dan menatap Sentu Tongtian dengan dingin. Sentu Tongtian terkejut saat melihat Kincuan. Monster, monster, sudah berapa lama, dan dia sudah berada di tahap ketujuh dari Core Suttering Realm. Auranya terlalu menakutkan. Itu membuat jantungnya berdebar. Jika dia tidak menyingkirkan Kincuan hari ini, cepat atau lambat dia akan berada dalam masalah besar. Hari ini, dia harus menyingkirkan Kincuan dengan segala cara. Bagus. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak dapat melakukan apapun kepada Anda karena Anda memiliki perlindungan formasi? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa klan Sentu saya, yang telah berada di kota wilayah langit selama bertahun-tahun, tidak memiliki beberapa trik di lengan baju kita? Niat membunuh Sentu Tongtian padat. Tentu saja, kamu pasti memiliki beberapa trik di lengan bajumu. Namun, aku tahu ini bukan trik biasa. Kalau tidak, kamu pasti sudah menggunakannya sejak lama. Mengapa? Apakah kamu ingin berhati-hati? Kamu ingin melumpuhkan banyak orang dan mengorbankan mereka? Kata Kincuan sambil menunjuk ke Penatua ke-36. Sentu Tongtian tertegun. Ekspresi Penatua ke-36 menjadi jelek. Mereka secara alami tahu bahwa ini bukan hal yang baik, dan mereka akan melakukan apa yang diperintahkan. Namun, sekarang setelah mereka ditunjukkan, sepertinya mereka ada di sini untuk menjadi umpan meriam. Tidak ada yang merasa nyaman. Mereka adalah sesepuh, kuat dan dihormati. Untuk memaksa seorang pemuda keluar, mereka harus mengorbankan diri. Ini membuat mereka tidak bahagia. Namun, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Tidak peduli apa, aku akan menghancurkan formasimu. Bagaimana bisa kamu masih begitu sombong? Siapkan formasi pemakan jiwa. Teriak Sentu Tongtian. Bab 443. Mendengar tentang formasi melahap jiwa, semua orang tercengang. Untuk apa kau menatap kosong? Atur formasi. Teriak Sentu Tongtian dengan cemberut. Tidak ada yang berani melawan, siapapun yang berani mengatakan apapun saat ini pasti akan dipukuli sampai mati. Sentu Tongtian bisa langsung membunuh mereka, dan dia selalu mendominasi, dia tidak membiarkan orang lain menentangnya. 36 orang membentuk formasi, mereka semua memiliki ekspresi sedih. Mereka adalah kekuatan inti dari klan Sentu, tapi sekarang mereka telah menjadi umpan meriam. Untuk menghadapi seorang pemuda, mereka sebenarnya akan dikorbankan. Pemimpin klan Sentu, sudahkah kamu memutuskan untuk melakukan ini? Akhirnya, seorang pria parubaya berdiri dan berkata, Keputusanku tidak akan berubah. Sentu Tongtian mengerutkan kening saat dia melihat pria parubaya ini. Aku bisa mati untuk klan Sentu, aku bisa melakukan apa saja, tapi bukankah ini terlalu gegabuh? Demi keinginan egoismu sendiri, kamu akan mengorbankan kami untuk apapun. Itu benar, ketua klan, kita bisa mati, tapi mati seperti ini terlalu tidak berguna. Pemimpin klan, tolong pertimbangkan kembali. Setelah awal, sisanya semua suara. Mereka tahu sejak awal bahwa Sentu Tongtian telah menggunakan gues yang mengendalikan jantung untuk mendapatkan cu si kingsu. Untuk mengendalikan pikiran seseorang, dan itu menuju seorang gadis seperti peri, sudah jelas apa yang dia pikirkan. Ini adalah tabu yang sangat besar, itu bukanlah sesuatu yang akan dilakukan oleh orang-orang di jalan yang benar. Tapi klan Sentu telah melakukan terlalu banyak hal seperti itu, jadi semua orang hanya bisa menghela nafas, merasa sedih untuk cu si kingsu. Karena mereka tahu jika mereka berani ikut campur, mereka pasti akan mati. Kecantikan yang tiada taraf, kecantikan seperti itu adalah harta yang tiada taraf, jika Anda berani menghentikannya, Anda pasti akan mendekati kematian. Saudara Sentu Tongtian adalah orang yang kejam dan tegas. Selain itu, dia ahli menanam Gu, membuat Anda berharap Anda mati. Oleh karena itu, orang-orang dari keluarga Sentu semuanya tunduk padanya. Ini adalah keluarga Sentu, keluarga terkuat di wilayah surga. Melawan keluarga seperti itu pasti mencari kematian. Engah. Sentu Tongtian mengangkat telapak tangannya dan langsung menghancurkan seorang pria parubaya yang sedang, bernalar, bersamanya ke udara. Siapkan formasi. Kali ini, tidak ada yang berbicara. Mereka secara naluriah membentuk formasi. Sentu Tongtian tidak menyanyiakan kata-kata. Dia menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menekan mereka. Dia memang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Dia mengeluarkan seekor binatang kecil, panjangnya setengah kaki, benar-benar hitam seperti tinta, berkepala setan dan bertubuh singa. Binatang pemakan jiwa. The Soul Deforming Beast melayang di udara. Kemudian, 35 tetua yang tersisa mengulurkan jari mereka dan menuangkan seuntai esensi darah ke dalam Soul Deforming Beast. Dalam sekejap, aura menakutkan menyebar, jahat dan kuat. Bahkan Kincuan, yang berada di barisan, bisa merasakannya. Itu adalah kekuatan jahat yang tak tertandingi. Itu menakutkan dan membuat orang merasa tidak nyaman. Kincuan merasa bahwa susunannya tidak dapat dipertahankan. Namun, dia tidak khawatir. Bahkan tanpa susunan, dia tidak boleh dikalahkan oleh Sentu Tongtian. Hu! Binatang pemakan jiwa berubah menjadi merah darah pada saat ini, dan kepala hantu itu mengerikan dan menakutkan. Kemudian, sosok yang awalnya kecil segera membengkak, dan binatang pemangsa jiwa berwarna merah darah itu langsung menjadi seperti sebuah pavilion. Itu membuka mulutnya dan memuntahkan darah esensi berwarna merah darah, langsung memercikannya ke susunan 7 bintang 8 trigram 9 istana. Engah! Di antara 35 tetua yang tersisa, salah satu dari mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia segera memuntahkan seteguk darah, tetapi dia tidak bisa mundur. Pada saat ini, Soul Deforming Beast telah secara otomatis mengekstrak esensi darah dari tubuh orang-orang ini. Engah! Engah! Itu dimulai dengan satu, dan segera, ada beberapa lagi. Sesekali, seseorang akan memuntahkan darah. Namun, mereka saat ini sedang dikorbankan, dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Soul Deforming Beast mengekstrak esensi darah mereka. Segera, rambut pria parubaya pertama menjadi seputih salju. Sampai jumpa ya. Dia jatuh dan mati. Sejak awal, lebih dari setengahnya sudah mati. Mereka yang tidak mati sudah lumpuh. Ledakan. Kincuan memandang Sentu Tongtian. Orang ini benar-benar kejam. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia melambaikan tangannya dan menghapus arai. Awalnya, kehidupan orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan dia. Lagi pula, mereka ada di sini untuk membunuhnya. Susunan ini adalah penghalang dan dengan susunan itu, dia akan memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup. Namun, harta budak emas di tubuhnya memancarkan pikiran samar dan Kincuan secara naluriah menghapus susunan itu. Dengan susunan yang hilang, Soul Deforming Beast berhenti. Selusin sesepuh yang tersisa diselamatkan, tetapi sulit untuk mengatakan apakah kultivasi mereka dapat dipulihkan. Setelah arai menghilang, Sentu Tongtian memandang Kincuan, hahaha, mari kita lihat bagaimana kamu akan bersembunyi hari ini. Kincuan menatapnya seperti sedang melihat orang idiot dan menggelengkan kepalanya, jika aku ingin pergi, kamu tidak bisa menghentikanku. Kata-kata ini mengejutkan Sentu Tongtian. Dia telah berkorban begitu banyak, dan jika Lin Fan melarikan diri begitu saja, dia akan sangat tertekan hingga dia akan memuntahkan darah. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Kincuan melanjutkan, namun, saya tidak akan lari. Bahkan jika saya tidak bisa mengalahkan Anda, Anda tidak bisa mengalahkan saya. Bocah tak tahu malu, kamu adalah katak di dasar sumur. Hari ini, aku akan membiarkanmu mati. Aku akan membiarkanmu mati. Sentu Tongtian meraung ganas. Mengaum. Beruang naga emas bumi hebat. Binatang macan tutul naga. Mereka semua berada di level ketujuh dari korsat ring rilem. Pedang gigi naga. Mata dewa kekuatan surgawi. Domain gravitasi. Rawa bumi hebat. Ayo, hari ini aku akan memberitahumu betapa bodohnya kamu. Kamu berusaha keras untuk menghancurkan susunanku, tetapi kamu tidak bisa mengalahkanku. Kincuan mengangkat pedang gigi naga. Mengaum. Saat Kincuan mengangkat pedangnya, bayangan naga muncul. Itu megah dan mengejutkan, dan itu mengeluarkan aura yang menakutkan. Itu seperti kehidupan, seperti kapal uap, dan memancarkan aura kehidupan yang kuat. Dao segala sesuatu tumbuh. Pelet naga. Huff. Anda mencari kematian. Sentu Tongtian mengeluarkan pedang kristal S10.000 tahun dan melambaikannya ke arah Kincuan. Segel S10.000 mil. Dalam sekejap, semuanya tertutup S, mengubah sekeliling menjadi dunia S. Semuanya membeku. Gigitan naga S. Naga S yang menakutkan meraung dan menyerbu ke arah Kincuan. Di dunia S ini, naga S ini seperti ikan di air. Kekuatannya berlipat ganda, dan itu sangat kejam. Ini adalah kartu truf Sentu Tongtian. Lagi. Terakhir kali, jimat pengganti batu langit mistik emas Kincuan dihancurkan oleh gigitan naga S ini. Tapi kali ini, Kincuan tidak takut. Dengan pikiran, api melonjak di sekitar tubuhnya. Api naga bumi hebat. Ledakan. Api yang mengerikan meledak dari lingkungan Kincuan. Naga S yang memasuki benih api meleleh terus-menerus. Ketika mencapai Kincuan, itu menghilang. Pada saat ini, Great Earth Dragon Flame dan Dragon Pellet Level 5 jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tubuh Kincuan melintas dan dia menyerbu ke arah Sentu Tongtian. Kristal S di sekitarnya tidak bisa menghentikan api Kincuan sama sekali, dan mereka langsung meleleh. Oleh karena itu, Sentu Tongtian telah kehilangan kemampuan terbesarnya. Sungai naga mengamuk. Kincuan menekan kekerasan yang mengerikan di dalam hatinya. Pada saat ini, dia menebas dengan pedangnya. Seekor naga energi emas keluar dari tubuhnya dan menyerbu ke arah Sentu Tongtian. Bayangan naga emas sangat tajam. Itu menciptakan lubang di Kristal S, dan itu mengarah ke Sentu Tongtian. Sentu Tongtian terkejut. Dia tidak melihat Lin Fan selama beberapa hari, dan perubahannya terlalu besar. Peningkatannya terlalu besar, dan sulit dipercaya. Ledakan Kristal S. Bab 444. Naga emas Yuan Qi meledak. Setelah bertukar pukulan, tidak ada yang bisa menang. Namun, dibandingkan dengan waktu sebelumnya, Kincuan dapat dianggap lebih unggul. Hari ini, selama Kincuan bisa melawan Sentu Tongtian dengan seri, itu akan dianggap sebagai kemenangannya. Sentu Tongtian akan tertekan sampai muntah darah. Potensi Kincuan sangat besar. Dalam setengah tahun, paling lama setahun, Kincuan dapat dengan mudah membunuh Sentu Tongtian. Oleh karena itu, Kincuan sangat tenang. Dia tidak cemas, tapi Sentu Tongtian cemas. Sentu Tongtian memang cemas. Jika dia tidak bisa membunuh Kincuan hari ini, itu seperti menunggu kematian. Sentu Tongtian pasti tidak akan membiarkannya pergi. Dengan potensi Sentu Tongtian, tidak butuh waktu lama bagi Sentu Tongtian untuk membunuhnya. Bahkan jika dia harus mengorbankan separuh hidupnya, dia tetap akan membunuh Sentu Tongtian. Dipenuhi dengan niat membunuh, sepasang mata yang dalam menatap Kincuan dengan aura yang mengerikan, seperti iblis dari neraka. Memadamkan. Armor es biru muncul di tubuh Sentu Tongtian, membungkusnya sepenuhnya. Hanya pedang abadi kristal es berusia 10.000 tahun yang menunjuk ke Kincuan. Sungguh energi kristal es yang kuat. Pedang abadi kristal es berusia 10.000 tahun memancarkan aura dingin. Aura dingin memuntahkan puluhan meter, membuat suara berderak di udara. Hujan es meteor. Dengan gelombang pedang panjang Sentu Tongtian, hujan es muncul di sekitarnya. Tetesan hujan semuanya adalah batu es besar, tajam seperti pisau. Di wilayah ini, kekuatan dan kecepatan Sentu Tongtian meningkat pesat. Dengan lambayan tangannya, dia mengayunkan pedangnya. Pedang sederhana. Pedang es tanpa ampun. Cahaya dingin, seperti meteor di malam hari, menyilaukan dan terkendali, menembus ke arah Kincuan. Pedang ini memiliki kekuatan magis, seolah-olah bisa membuat seseorang tenggelam di dalamnya, memberikan perasaan bahwa itu tidak bisa diblokir. Pedang es tanpa ampun. Ini adalah Ice Sword Merchiles. Kincuan menyipitkan matanya, mengaktifkan mata Dewa Emasnya. Dia memegang pedang abadi Wolf Fang di tangannya, dan tubuhnya terus-menerus gemetar. Pedang lawannya sangat berbahaya, itu benar-benar bisa mempengaruhi pikiran seseorang. Karena pedang ini, Kincuan mengalami pergulatan batin yang intens. Dari sudut pandang Kincuan, pedang yang masuk adalah seorang wanita, seorang wanita yang sangat jelas, Yuan Su. Kincuan tahu bahwa ini adalah ilusi, tetapi dia tidak berani menghunus pedangnya. Dao tak berperasaan, pedang tak berperasaan. Bukan hanya pihak lain, begitu dia menyerang, jalan tanpa emosi akan mengakar di tubuhnya. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa berjalan di jalan tanpa emosi, tetapi paling tidak, dia akan menjadi orang yang berdarah dingin dan tidak berperasaan. Paling tidak, itu akan menghancurkan sebagian dari Marsial Heartnya. Kincuan tidak ingin menempuh jalan yang kejam, juga tidak ingin menjadi tidak berperasaan. Dia tidak ingin hati seni bela dirinya hancur. Serangan pedang pihak lain ditujukan untuk menghancurkan hatinya seni bela diri. Terlepas dari apakah dia bergerak atau tidak, dia telah mencapai tujuannya. Ledakan. Kincuan tetap tidak bergerak, sebuah lingkaran cahaya melintas, dan efek dari jimat pengganti batu abadi mistik emas muncul. Kincuan maju selangkah dan mengulurkan tangannya. Jejak telapak tangan yin yang hebat, tangan yang menutupi surga. Sekarang Kincuan berada di tingkat ketujuh dari korsat ring rilem, keahliannya yang sempurna sudah mematikan. Apalagi, serangan Kincuan dimaksudkan untuk menekan dan menghancurkan yin dan yang ditubuh lawannya. Sentu Tongtian memandang ke langit dan dengan jijik mengangkat pedangnya. Namun, saat dia menyerang, ekspresinya berubah. Ini karena dia mendengar raungan saat ini. Binatang naga macan tutul meraung. Naga melonjak. Cloud Beast dan dua facra Ice Emperor Bugs. Mengaum. Tembus naga bumi emas. Kincuan bergerak. Pada saat ini, Soaring Dragon telah mengenai Sentu Tongtian. Kecepatan dan kecepatan reaksi pihak lain menurun drastis. Ini mengejutkan Sentu Tongtian. Namun, dia tidak terlalu bingung. Memadamkan. Cambuk api naga bumi. Itu langsung melilit Sentu Tongtian. Begitu dia terjerat, Ice Crystal Battle Armor miliknya akan hancur. Kemudian, jimat pengganti tidak akan berguna. Jika dia ingin hidup, itu tergantung pada suasana hati Kincuan. Tiba-tiba, lingkaran cahaya biru es menyala. Kristal es heksagonal muncul di depan Kincuan. Dinding es besar muncul dan memblokir Kincuan. Ledakan. Jejak telapak tangan Yin yang besar menekan ke bawah. Armor es di tubuh Sentu Tongtian hancur. Pada saat ini, ekspresinya sangat jelek. Kristal es yang meninggalkan tubuh biasanya adalah sesuatu yang akan terjadi di persimpangan hidup dan mati. Kristal es berumur 10.000 tahun ini memang luar biasa. Itu benar-benar bisa melawan Earth Dragon Flame. Kultifasinya masih rendah. Jika tidak, membunuh Sentu Tongtian semudah membalikkan tangannya. Namun, dia diblokir di setiap langkah. Kincuan menyimpan pedang abadi Dragon Fang dan berbalik untuk berjalan kembali. Setelah mengambil dua langkah, dia berbalik untuk melihat Sentu Tongtian dan tersenyum. Kamu bisa hidup sementara. Aku pasti akan membunuhmu lain kali. Setelah berbicara, Kincuan kembali ke halaman, meninggalkan Sentu Tongtian yang tercengang. Hati Sentu Tongtian sakit. Dia tidak segan-segan mengorbankan 36 tetua, namun pada akhirnya, dia tetap tidak bisa mengubah hasilnya. Sebaliknya, itu membuat hasilnya lebih buruk. Dia tidak bisa membunuh Kincuan. Dia hanya bisa menunggu Kincuan membunuhnya. Pria muda ini terlalu mengerikan. Dia berada di tingkat ketujuh dari Sateretkor. Dia masih sangat muda, namun dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Klan Sentu adalah klan besar yang menguasai kota wilayah surga. Tapi sekarang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk seorang pemuda. Dengan metode pemuda ini, ahli kelas raja lainnya dari klan Sentu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Benih api yang kuat itu bisa membunuh mereka seketika. Kali ini, benih api bahkan lebih kuat. Pertemuan ajaib macam apa yang dialami beberapa hari ini. Kekuatannya telah meningkat pesat, dan benih apinya jelas naik setidaknya satu tingkat. Juga, senjatanya sepertinya telah berubah. Kincuan sangat santai di sini. Tidak perlu mengatur formasi. Namun, Sentu Tongtian murung. Setelah kembali, Sentu Tongtian segera mengadakan pertemuan. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Sentu Tongtian meraung. Kakak, mengapa kita tidak bertanya pada leluhur? Seorang pria parubaya berbisik. Sentu Tongtian tertegun. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia mengertakkan gigi dan mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan berkata, bubarkan. Sentu Tongtian tiba-tiba tampak sangat tua. Dia duduk di ruang tamu dengan linglung. Setelah sekian lama, dia berdiri dan berjalan menuju halaman belakang. Di halaman belakang, ada seorang lelaki tua sedang beristirahat di kursi dengan mata tertutup. Di bawah sinar matahari, lelaki tua itu tampak sangat tenang. Ketika dia mendengar langkah kaki, dia membuka matanya dan melihat bahwa itu adalah Sentu Tongtian. Dia menutup matanya lagi. Leluhur. Sentu Tongtian memanggil dengan lembut. Hahaha, Tongtian, untuk berpikir bahwa akan ada hari ketika kamu memanggilku leluhur. Haha, sepertinya kamu memiliki beberapa kesulitan yang tidak dapat kamu atasi. Kamu mengingatku sebagai leluhur. Ketika kamu melumpuhkanku, mengapa tidak bukankah kamu memanggilku leluhur? Kata lelaki tua itu tanpa memandangnya. Kakek, aku dibutakan oleh keserakahan. Aku dibutakan oleh keserakahan. Maafkan aku karena aku adalah cucumu. Aku tidak melakukan sesuatu yang berlebihan selama bertahun-tahun. Sentu Tongtian berlutut dengan bunyi gedebuk. Sentu Tongtian, jangan mengira aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Ini karma. Jangan cari aku. Aku hanya orang cacat. Aku tidak bisa membantumu. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Kakek, apakah kamu benar-benar tega melihat cucumu berjalan menuju kematian? Siko sudah mati. Siko dibunuh oleh orang itu. Aku tidak akan bisa bertahan lama. Kakek, kamu harus menyelamatkanku karena anakmu. Sentu Tongtian bersujud di tanah. Orang tua itu diam. Ketika ayah Sentu Tongtian disebutkan, lelaki tua itu terdiam. Kematian putranya disebabkan olehnya. Oleh karena itu, dia merasa bersalah dan merawat Sentu Tongtian dan saudaranya secara khusus. Kedua bersaudara itu tidak mengecewakannya. Namun, sebelum lelaki tua itu dapat menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Sentu Tongtian, Sentu Tongtian bergerak dan melumpuhkan lelaki tua itu. Bab 445. Orang tua itu tentu saja marah karena Sentu Tongtian telah melakukan hal seperti itu. Keturunan yang tidak berbakti seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan hati lelaki tua itu. Tetapi ketika dia memikirkan anaknya, itu adalah rasa sakit yang abadi di hatinya. Ayah, putramu tidak berbakti dan tidak bisa melayanimu. Terima kasih telah menjaga Tongtian dan Siko. Hanya kalimat ini, kata-kata terakhir putranya. Kematian putranya disebabkan olehnya. Kalimat ini membuatnya berkompromi lagi dan lagi. Bahkan jika dia lumpuh, dia tidak melakukan apa-apa. Jika dia ingin melakukan sesuatu, dia memiliki kemampuan. Bahkan jika dia cacat, jika tidak, Sentu Tongtian tidak akan datang untuk memohon padanya. Penatua melepaskan desahan, melepaskan desahan yang dalam. Dia menghasilkan patung kristal ungu. Ini adalah patung laki-laki yang tinggi dan ramping. Cahaya cemerlang berputar-putar di permukaannya. Pesona ilahi mengalir. Tongtian, aku khawatir aku tidak akan bisa hidup lama. Siko sudah pergi dan nasib keluarga Sentu ada di tanganmu. Untuk dirimu sendiri dan untuk keluarga Sentu, kamu sudah tidak muda lagi. Kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan dan tidak boleh dilakukan. Keluarga Sentu adalah keluarga teratas di wilayah surga. Apakah anda percaya itu? Jika itu adalah keluarga teratas, apakah anda akan memohon kepada saya? Nenek moyang tua itu berkata dengan lembut. Sentu Tongtian berlutut di sana. Tidak peduli apa, kamu adalah cucuku. Bahkan jika kamu adalah binatang, itu tidak mengubah fakta bahwa darah keluarga Sentu mengalir di tubuhmu. Aku akan membantumu untuk terakhir kalinya dan ini satu-satunya saat aku dapat membantumu. Kamu hanya dapat menggunakan kristal ungu ini sekali. Gunakan darahmu untuk mengaktifkannya. Itu akan langsung muncul di sisimu dan melakukan sesuatu untukmu. Pada saat yang sama, itu akan mengambil kristal ungu mu. Pria tua itu berkata perlahan. Siapa dia, kakek? Tuan kota-kota langit, juga tuan wilayah surga. Pria tua itu berkata dengan lembut. Wajah Sentu Tongtian dipenuhi dengan kegembiraan. Dia dengan cepat mengucapkan terima kasih, terima kasih kakek, terima kasih kakek. Oke, kamu bisa pergi. Ingat apa yang aku katakan padamu. Pria tua itu menghela nafas dan menatap Sentu Tongtian. Matanya dipenuhi dengan kekecewaan saat dia menggelengkan kepalanya. Jin Chan, aku mengecewakanmu. Aku tidak bisa melindungi mereka. Ayah tidak berguna, tidak berguna, air mata lelaki tua itu mengalir. Sayangnya, Sentu Tongtian tidak melihatnya. Sentu Tongtian terkejut. Semua ini nyata. Sky City adalah kota paling mistis di wilayah surga. Itu dikabarkan sangat kuat. Selain itu, kota ini dikenal sebagai alam abadi domain surga. Itu sangat kecil, dan hanya ada sedikit orang di dalamnya. Penguasa kota-kota langit juga merupakan penguasa wilayah surga. Penguasa kota langit yang legendaris sangat kuat, dan tidak ada apapun di wilayah surga yang tidak dapat dia lakukan. Di mata banyak orang, kota wilayah surgawi adalah kota utama wilayah surgawi. Ini tidak salah, tetapi hanya ketika seseorang mencapai ketinggian tertentu mereka akan tahu bahwa kota wilayah surgawi adalah penguasa sebenarnya dari wilayah surgawi. Di wilayah surgawi, mereka memiliki kekuatan yang paling spesial dan misterius, dan dapat menggunakan kekuatan penguasa wilayah. Semua ini karena pihak lain memiliki token penguasa tertinggi wilayah yang misterius. Di wilayah surga, secara alami itu adalah token tertinggi dari penguasa wilayah surga. Token tertinggi ini adalah yang paling kuat di wilayah surga. Di wilayah surga, itu bisa menekan keberadaan alat ilahi. Pada dasarnya, tidak peduli seberapa kuat suatu keberadaan, itu akan ditekan ke tingkat raja. Tidak peduli seberapa kuat keberadaannya, di depan City Lord of Sky City, paling banyak berada di tingkat ke sembilan dari Core Suttering Realm. Efek dari token tertinggi penguasa wilayah surga adalah yang paling tirani. Itu bisa secara paksa menekan target di bawah King Realm. Ini adalah bagian yang menakutkan dari penguasa wilayah. Dengan token tertinggi penguasa wilayah surga, seseorang akan menjadi penguasa mutlak wilayah itu. Setelah Sentu Tongtian memperoleh ukiran kristal ungu, dia merasa lebih nyaman. City Lord of Sky City pasti bisa membunuh Kincuan. Dia adalah penguasa wilayah. Sentu Tongtian senang akhirnya dia bisa tenang. Dia tidak menyangka bahwa orang tua itu akan memberinya hal yang begitu baik pada akhirnya. Ini adalah barang penyelamat hidup yang bisa mengubah nasib seseorang. Setelah menyingkirkan Kincuan, dia akan tetap menjadi tuan kota dari kota daerah langit, dan Chu Si King Zhu akan tetap menjadi. Kincuan tidak berani santai. Dia masih harus meningkatkan kekuatannya. Dia saat ini sedang meneliti penguasaan lima elemen. Ini adalah kemampuan yang memperkuat lima elemen. Untuk itu muncul di makam Kaisar Iblis, itu pasti tidak biasa. Oleh karena itu, Kincuan melihatnya dengan serius dan mempelajarinya dengan serius. Dia bahkan akan membicarakannya dengan Chu Si King Zhu. Kincuan memiliki kemampuan untuk menyimpulkan, tetapi titik awalnya jelas tidak sebaik Chu Si King Zhu. Lagipula, Chu Si King Zhu memiliki warisan lima elemen dan teknik penyempurnaan ilahi lima elemen. Chu Si King Zhu dan Kincuan mendiskusikannya. Secara alami, mereka memberitahu dia semua yang mereka ketahui. Beberapa ide dan peningkatan yang disimpulkan Kincuan membuat mata indah Chu Si King Zhu berbinar. Dia mencoba dan menyimpulkan pada saat yang sama. Selain itu, Kincuan juga telah mempelajari tiga tahap terakhir dari teknik kekuatan ilahi sembilan naga. Kali ini, teknik kekuatan ilahi sembilan naga dapat dianggap lengkap. Dia telah berada di alam lima naga untuk waktu yang lama. Mungkin sudah waktunya baginya untuk menerobos. Di masa lalu, dia tidak punya pilihan selain menemukan beberapa dragon ki. Namun, tidak perlu untuk itu sekarang. Lagi pula, dia telah mendapatkan warisan dari kaisar naga iblis. Tubuhnya bahkan telah membentuk inti naga dan dapat menghasilkan naga kinya sendiri. Selama dia berkultivasi di masa depan, menerobos hanyalah masalah waktu. Mampu memperoleh teknik kekuatan ilahi sembilan naga yang lengkap bukanlah kesempatan kecil. Tanpa sadar, seminggu telah berlalu. Kincuan masih menyiapkan formasi di halaman kecil. Itu masih formasi tujuh bintang delapan terigram sembilan istana. Setelah itu, dia akan meneliti penguasaan lima elemen dan mengolah teknik kekuatan ilahi sembilan naga setiap hari. Pada hari ini, klan Sentu. Sentu Tongtian mengertakan gigi, menggigit jarinya, dan meneteskan darahnya ke kristal ungu. Dengan pancaran cemerlang, rune teleportasi muncul. Ini hanyalah batu teleportasi yang brilian. Namun, itu adalah batu teleportasi pemanggilan bermutu tinggi. Biasanya, itu akan secara otomatis memindahkan seseorang, tetapi yang ini akan memindahkan orang itu. Seorang pria yang sangat tampan muncul di depan Sentu Tongtian. Dia tampak berusia tiga puluhan. Dia mengenakan jubah umu cemerlang, dan wajahnya seperti batu giok. Ada tahil alat merah di antara alisnya yang seukuran kuku. Tidak hanya tidak merusak penampilannya, itu malah memberinya tampilan yang mempesona. Ini adalah pria yang mematikan, pria yang cantik. Namun, dia sangat murah hati. Dengan tubuh yang ramping, dia berdiri di sana dan berkata langsung, kenapa kamu mencariku? Untuk membunuh seseorang, untuk membunuh seseorang, Sentu Tongtian sebenarnya memiliki keinginan untuk menyerah di depan pria ini. Ya, kamu adalah si kecil dari klan Sentu. Apakah kakekmu baik-baik saja? Pria itu berkata dengan santai. Bagus. Baiklah, siapa yang ingin kamu bunuh? Katakan padaku. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya, dan kristal ungu muncul di tangannya. Kristal ungu ini akan dikembalikan kepadanya setelah satu pemanggilan. Dia akan selalu memberikan kristal ungu seperti ini kepada siapa saja yang berhutang budi padanya. Tidak peduli apa itu, selama itu di wilayah surga, dia akan melakukannya untuknya. Dia adalah Kincuan, dia berusia 20-an, dan kultifasinya berada di tingkat ketujuh dari alam inti hancur. Namun, kultifasinya meningkat dengan sangat cepat. Kamu benar-benar menggunakan kristal ungu hanya untuk membiarkanku membunuh seorang seniman bela diri di tingkat ketujuh dari alam inti hancur. Anda, Raja Manusia tingkat keempat, tidak bisa mengalahkannya. Pria berjubah ungu itu memandang Sentu Tongtian dengan heran. Di wilayah surga, pria itu secara alami tahu tentang klan Sentu dan pernah mendengar nama Sentu Tongtian. Bahkan jika dia tidak terlalu memikirkannya, dia masih tahu tentang dia dan bahkan tahu lebih banyak. Ini karena dia adalah penguasa wilayah surga. Namun, dia tidak menyangka bahwa Sentu Tongtian akan dipaksa menggunakan kristal ungu oleh seorang pria kecil di tingkat ketujuh dari satiret Kor Realm. Menarik, menarik. Bab 446. Pria berjubah ungu itu terkejut dan tertarik pada pemuda itu. Lagi pula, dia tahu seberapa besar jarak antara Kor Satiring Realm dan Raja Manusia. Satu berada di tingkat ketujuh dari Kor Satiring Realm dan yang lainnya berada di tingkat keempat dari Raja Manusia. Kesenjangan harus seperti perbedaan antara awan dan lumpur, seperti bulan terang dan kunang-kunang. Sentu Tongtian sangat hormat di depan pria berjubah ungu itu. Baiklah, aku mengerti. Karena kamu telah menggunakan kristal ungu, aku pasti akan membantumu dalam masalah ini. Setelah mengatakan itu, pria berjubah ungu itu berjalan keluar. Senior, apakah kamu tidak ingin secangkir teh? Sentu Tongtian bertanya. Pria berjubah ungu itu melambaikan tangannya dan pergi. Sentu Tongtian menyaksikan pria itu pergi dan merasa sangat nyaman di hatinya. Haha, kristal ungu sangat bagus. Penguasa kota Sky City dan domain Lord of the Heaven Region harus bekerja untukku. Seberapa baguskah jika saya memiliki token tertinggi penguasa domain? Jika saya adalah penguasa wilayah surga, saya akan bisa mendapatkan apapun yang saya inginkan. Pria berjubah ungu itu langsung pergi ke Manor yang disebutkan Sentu Tongtian. Dia sangat cepat. Tunggangannya adalah bulu emas bersayap sembilan. Itu adalah jenis yang sama dengan burung bersayap sembilan, tetapi garis keturunan dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada burung bersayap sembilan. Itu terlihat lebih indah dan megah, dan itu sangat cepat. Segera, halaman kincuan muncul di hadapannya. Dengan senyum di wajahnya, dia berhenti di luar halaman. Ya, sebuah formasi. Tidak buruk, menarik. Pria itu masuk ke formasi dan dengan mudah berjalan ke pintu. Dong dong dong. Pria berjubah ungu itu mengetuk pintu halaman beberapa kali. Ekspresi kincuan berubah. Biasanya, tidak ada yang akan mengganggunya di sini. Ada formasi di luar, tapi ada ketukan di pintu. Hanya ada satu kemungkinan. Pihak lain telah merusak formasi atau melewatinya. Kekuatan ini sangat menakutkan. Pihak lain seharusnya tidak datang dengan niat baik. Saat itu, pintu perlahan didorong terbuka. Seorang pria tampan berjubah ungu masuk dan menatap langsung ke kincuan. Tingkat ketujuh dari korsat tering rilem. Sepertinya itu dia. Kincuan, kan, aku di sini untukmu. Pria berjubah ungu itu tersenyum. Siapa kamu? Kincuan bertanya dengan cemberut. Aku adalah penguasa kota dari kota langit, serta penguasa alam wilayah langit, kata pria berjubah ungu itu sambil tersenyum, tidak menyembunyikan apapun. Ekspresi Kincuan berubah. Dia bisa merasakan teror dan tekanan pria itu. Itu adalah tekanan pada jiwa dan rohnya. Apa urusanmu denganku? Kincuan bertanya. Dia tahu bahwa pihak lain tidak datang dengan niat baik. Sekarang, semuanya tidak terlihat baik. Membunuhmu, Master Domain Wilayah Tian berkata dengan tenang. Mengapa? Kincuan mengerutkan kening. Kamu berhutang budi pada seseorang, jadi kamu harus membalas budi. Tuan Domain Wilayah Surga berkata. Untuk membalas budi, kamu bisa membunuh orang yang tidak bersalah. Selain itu, kamu adalah penguasa Domain dari Domain Surga. Apakah kamu tidak takut melawan Dao Surgawi? Kincuan menenangkan dirinya. Dao Surgawi adalah hukum rimba. Anak muda, beritahu saya, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang Dao Surgawi. Tuan Domain Wilayah Surga tersenyum. Aku tidak tahu banyak tentang itu, tapi aku tahu siklus Dao Surgawi. Jika kamu ingin membunuhku, aku tidak akan hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Kincuan sudah siap. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, Kincuan harus bertarung. Cuaner, ada apa? Cusi Kingsu keluar dari ruangan. Bibi, jangan datang. Tinggalkan tempat ini. Kincuan buru-buru berkata. Cusi Kingsu tidak mendengarkan Kincuan, dia menatap penguasa Domain Wilayah Surga. Ketika penguasa Domain Wilayah Surga melihat Cusi Kingsu, dia jelas terkejut. Lagi pula, sangat jarang melihat wanita seperti peri. Semakin kuat seorang pria, semakin sombong dia. Ketika dia melihat Cusi Kingsu, dia sangat terkejut. Wanita seperti itu seharusnya hanya ada di surga. Jika dia bisa mendapatkannya, apalagi yang bisa dia minta. Rasa posesif seorang pria sangat kuat. Sampai batas tertentu, keindahan tiada taraf lebih penting daripada harta karun tiada taraf. Dia selalu berada di Sky City. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada peri seperti itu di wilayah surga. Dia sudah memiliki puluhan wanita. Setiap dari mereka bisa disebut karakter. Dia adalah penguasa domen. Lusinan wanita benar-benar bukan apa-apa. Masing-masing dari mereka sudah cukup untuk membuat banyak orang cemburu. Namun, ketika dia melihat Cusi Kingsu, dia sangat tertarik dengan orannya yang seperti peri. Dia bahkan merasa seperti dia tidak bisa melepaskan diri. Wanita-wanita cantik di keluarganya tiba-tiba menjadi penggemar yang vulgar. Ketika seorang pria melihat kecantikan tiada taraf, kecuali dia tidak memiliki kekuatannya, dia pasti tidak akan melepaskannya. Apa gunanya menjadi kuat? Jika orang yang kuat tidak memiliki keistimewaan, bagaimana dia bisa seimbang? Karena dia kuat, dia harus tinggal di tempat terbaik, makan yang terbaik, memakai yang terbaik, dan memiliki wanita tercantuk. Ketika Kincuan melihat penguasa domen wilayah surga, dia sama sekali tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Nona cantik, Halo, saya Beitang Chen Feng, penguasa domen wilayah surga dan juga penguasa kota-kota langit. Hari ini, ketika saya melihat Nona, saya terkejut. Saya sangat menyukai Nona. Saya ingin mengejar Nona. Apakah itu mungkin? Pria berjubah ungu itu menatap Cu Si King Zu dengan serius. Matanya dipenuhi dengan pesona. Dia sangat tampan dan memiliki pesona yang aneh. Jika kamu tidak punya apa-apa lagi, kamu bisa pergi. Cu Si King Zu menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak memandangnya. Memadamkan. Kincuan langsung mengeluarkan pedang surga Wigi Ginaga. Beitang Chen Feng tertegun. Seseorang benar-benar berani menggunakan pedang untuk melawannya. Ini adalah pertama kalinya. Dia mengabaikan Kincuan dan menatap Cu Si King Zu. Aku akan memberimu tiga hari. Tiga hari kemudian, aku akan datang dan membawamu pergi. Jika kamu tidak setuju, aku akan membunuhnya dan membawamu pergi. Hahaha. Setelah Beitang Chen Feng selesai berbicara, dia tertawa dan menghilang. Kincuan berdiri di tempat. Tangan yang memegang pedang itu gemetar. Pria berjubah ungu itu memiliki aura yang menakutkan. Itu adalah kekuatan misterius yang membuat jiwanya bergetar. Jika bukan karena roh naga, jika bukan karena budak emas, dia bahkan tidak akan bisa memegang pedang gigi naga dengan mantap. Celah. Apa kekuatan Master Domain Tianyun ini? Dia tidak bergerak. Jika dia melakukannya, dia merasa jarak di antara mereka akan sangat besar. Waktu tidak mengizinkannya, sepertinya dia harus mengambil langkah terakhir. Sembilan jarum menentang surga. Sembilan jarum misterius yang bisa merangsang potensi seseorang. Kincuan awalnya berencana untuk menggunakannya ketika dia menerobos ke tingkat raja, tingkat kaisar, atau bahkan penghalang yang lebih kuat. Ini karena sembilan jarum menentang surga ini hanya bisa digunakan tiga kali dalam hidup seseorang. Tapi sekarang, dia tidak terlalu peduli. Kali ini, dia menggunakan kincuan untuk teknik kekuatan surgawi sembilan naga. Setelah tahap kelima, peningkatan kekuatan setiap tahap sangat menakutkan. Itu tidak seperti tahap lainnya, di mana tahap keempat dan ketujuh akan lebih kuat, Tetapi tahap keenam, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan, setiap tahap, setiap alam naga, menantang surga. Begitu dia menerobos ke tahap keenam, alam enam naga, kekuatannya setidaknya akan mencapai tahap kesembilan dari alam inti terfragmentasi. Dia bahkan mungkin menjadi raja manusia. Jika itu masalahnya, dia bisa langsung menembus ke tingkat raja. Bertarung. Bab 447. Sembilan jarum menentang surga. Kincuan mengeluarkan jarum bintang, menyapa Cusi dan Kingsu, lalu mulai. Kincuan mulai memasukkan jarum, setiap jarum sangat lambat, dan setiap jarum mendebarkan. Seni kekuatan ilahi sembilan naga beredar di tubuhnya. Kincuan menggunakan sembilan jarum penentang surga untuk menembus tahap keenam seni kekuatan ilahi sembilan naga dan mencapai alam enam naga. Ini adalah langkah paling penting dari seni kekuatan ilahi sembilan naga. Kekuatan naga melonjak sembarangan di tubuhnya. Kincuan melindungi meridian jantungnya dan posisi penting lainnya, dan kemudian mulai bergegas maju tanpa ragu. Ribuan kuda berlari kencang di tubuhnya, mendatangkan malapetaka. Jika bukan karena tubuh Kincuan cukup kuat, kekuatan naga ini akan menyebarkan tubuhnya. Engah. Kincuan menyemburkan setegup darah. Tapi tubuhnya masih tidak bergerak. Saat dia menyemburkan setegup darah, kekuatan naga di tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Sembilan jarum penentang surga, sembilan kekuatan penentang surga, masing-masing akan menyebabkan kerusakan pada tubuh, tetapi jika terobosan berhasil, tubuh akan pulih secara alami. Namun jika terobosan tersebut tidak berhasil, maka kerusakan tubuh akan tak terukur. Dalam kasus yang ringan, seseorang tidak akan bisa maju selama tiga tahun, atau bahkan cerukan potensi tubuh tidak bisa maju selama sisa hidupnya. Dalam kasus yang berat, nyawa seseorang akan berada dalam bahaya, atau kultivasi seseorang akan lumpuh. Ini adalah sembilan jarum menentang surga. Meskipun kuat, itu juga memiliki efek samping yang kuat. Orang biasa benar-benar tidak berani mencobanya. Tidak peduli apa, itu harus mengikuti dao surgawi. Semakin banyak yang Anda inginkan, semakin banyak Anda akan kehilangan. Semakin besar keuntungannya, semakin besar resikonya. Bahkan jika sembilan jarum menentang surga berhasil, Anda akan kehilangan kesempatan. Toh, setiap orang hanya bisa menggunakannya tiga kali dalam hidup mereka. Ini juga semacam kerugian. Sembilan jarum penentang surga didasarkan pada merusak potensi tubuh. Setiap setegup darah adalah potensi. Cusi dan King Zhu menyaksikan dari jauh dan mengerutkan kening. Dia mempertaruhkan nyawanya, dia mempertaruhkan nyawanya. Dia sangat khawatir di dalam hatinya. Dia tidak pernah begitu mengkhawatirkan seseorang sebelumnya. Terlebih lagi, itu adalah seorang pemuda yang tidak memiliki hubungan darah dengannya. Dia mencoba lagi, mencoba menyukai seseorang. Meskipun dia sudah terbiasa dengan kehidupannya saat ini, dia masih manusia dan terkadang merasa kesepian. Dia juga bekerja keras dan mengambil langkah besar. Dulu, dia bahkan tidak berani berpikir untuk memegang tangan pria dan mengambil inisiatif. Apalagi, dia benar-benar tidur dengan seorang pria di tempat tidur. Meskipun mereka tidak melakukan apa-apa, ini pasti sesuatu yang bahkan tidak berani dia pikirkan sebelumnya, apalagi melakukannya. Pada saat ini, saat dia menyaksikan kincuan berjuang untuk nasibnya, tegasnya, untuknya, dia tidak ragu untuk mengambil langkah ini. Dia benar-benar bisa menyerahkan segalanya untuknya. Dia adalah tempat perlindungan spiritualnya, pelabuhan spiritualnya. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa sangat hangat. Itu adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Menantikan seseorang, menyukai seseorang, apakah situasiku saat ini diperhitungkan? Untuk bisa membuatnya mengambil satu atau dua langkah atau bahkan lebih untuknya, dia pasti menyukainya. Kalau tidak, dia pasti tidak akan mengambil langkah maju. Chu Si dan King Su tersenyum. Jadi ternyata menyukai seseorang terjadi secara tidak sengaja. Terkadang, bahkan dia tidak tahu apakah dia benar-benar menyukainya atau tidak. Hanya pada saat-saat khusus dia akan mengerti. Saat itu, ketika dia melihat hidupnya menjauh, tak berdaya dan tak berdaya, hanya pada saat itulah dia tahu betapa dia peduli padanya. Dia peduli tentang hidup dan matinya. Jika dia meninggalkan dunia ini, dia benar-benar tidak tahu betapa buruknya hal itu baginya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Dia seanggun peri, menatap kincuan dari jauh. Pada saat itu, ada jejak emosi di matanya. Jika seseorang melihatnya, mereka pasti tidak akan hidup sia-sia. Keindahan semacam itu tak terlukiskan. Itu semacam kejutan bagi jiwa. Jika seorang pria bisa menerima tatapan seperti itu darinya, dia akan mati tanpa penyesalan. Of! Setegup darah lagi dimuntahkan, tetapi aura di sekitar tubuh kincuan bahkan lebih menakutkan. Langit menjadi gelap, kincuan masih duduk di sana. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh lingkaran aura. Seolah-olah ada lima siluet naga yang bergerak di sekitar tubuhnya. Nadi naga telah terbangun. Teknik kekuatan sembilan naga telah berubah. Itu seperti seseorang dengan jiwa. Perbedaan antara mayat yang berjalan dan orang yang berjiwa tidak dapat diukur, karena tidak ada perbandingan sama sekali. Pada saat ini, nadi naga kincuan telah terbangun, menganugerahkan teknik kekuatan sembilan naga dengan jiwa. Secara alami, kekuatannya telah meningkat secara eksponensial. Hari kedua berlalu. Saat ini, wajah kincuan sepucat kertas. Namun, auranya telah mencapai puncaknya. Cu Si dan King Zu memandangnya dari jauh, sangat khawatir. Pada saat ini, kincuan sepertinya bisa meledak dan mati kapan saja. Pada hari ketiga, Cu Si dan King Zu terus menatap kincuan. Dia sudah memuntahkan delapan suap darah. Jika dia masih tidak bisa menerobos setelah memuntahkan seteguk darah lagi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Matahari terbit dari timur, dan ribuan sinar cahaya kemasan bersinar. Pada saat ini, tubuh kincuan juga dikelilingi oleh lingkaran cahaya kemasan. Tiba-tiba, ledakan besar vitalitas meledak. Itu adalah perasaan kayu layu yang hidup kembali, dan perasaan musim semi yang mekar. Ledakan. Tiba-tiba, tubuh kincuan bergetar. Ribuan sinar cahaya kemasan berkumpul seperti pusaran air menuju kincuan. Cahaya kemasan tiba, dan kebenaran yang luar biasa di udara berkumpul menuju kincuan. Mengaum. Raungan naga yang menghancurkan bumi terdengar. Puff, puff, puff. Teknik kekuatan sembilan naga alam ke-6. Kesuksesan. Alam enam naga. Pada saat ini, kincuan seperti angin sepoi-sepoi, dengan gila-gilaan menyerap langit dan bumi Yuanqi. Tubuhnya seperti jurang maut, seperti ikan paus yang menghisap air. Delapan alam inti yang terfragmentasi. Eliksir emas lainnya. Sembilan alam inti yang terfragmentasi. Eliksir emas lainnya. Kebenaran yang luar biasa berkumpul menuju golden eliksir di tengah. Eliksir emas ini bahkan lebih besar, sekitar setengah ukuran eliksir emas lainnya. Itu juga terlihat lebih padat, dan cahaya keemasan lebih murni dan lebih padat. Ini adalah king eliksir. Terobosan teknik kekuatan sembilan naga juga telah menyebabkan eliksir naga berubah. Dibandingkan sebelumnya, volumenya berlipat ganda, dan kekuatan naga yang dikandungnya lebih dari dua kali lipat. Saat surga dan bumi Yuanqi dengan gila-gilaan mengalir masuk. Uff. Ramuan emas di tengah tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, seperti matahari kecil. Tapi itu hanya berlangsung beberapa saat, dan cahaya keemasan menghilang, kembali ke cahaya lembut aslinya. Raja eliksir terbentuk. Panggung raja, panggung raja, raja manusia, raja manusia alam pertama. Kincuan meraung panjang dan nyaring, pelepasan emosi yang tertekan. Panggung raja, Kincuan memiliki keinginan untuk menangis. Dia telah ditekan untuk sementara waktu, dan bahkan hampir kehilangan nyawanya. Sekarang setelah dia menerobos, inilah saatnya untuk membalikkan dunia. Pakaiannya sudah lama diwarnai merah dengan darah. Berdiri di bawah matahari, dia mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Cusi dan King Zhu mengungkapkan senyuman dan menghela nafas lega. Kincuan menjadi tenang dan menatap Cusi dan King Zhu. Dia menyadari bahwa dia masih berdiri di sana. Dia telah berdiri di sana sampai sekarang. Dia berjalan mendekat dan ingin memeluknya, tetapi dia menyadari bahwa dia berlumuran darah. Dia berhenti, tetapi pada saat ini, Cusi dan King Zhu memeluknya erat-erat, sama sekali tidak memedulikan darah di tubuhnya. Kincuan dengan lembut menghentikannya. Tante. En, Cuaner, jangan mengambil risiko seperti itu di masa depan, kata Cusi dan King Zhu dengan lembut. En, Kincuan tersenyum. Huh, kamu juga tidak akan mendengarkanku. Cusi dan King Zhu menggelengkan kepala tanpa daya, tetapi mereka juga tersenyum. Bab 448 Kincuan pergi mandi dan berganti pakaian. Cusi dan King Zhu juga harus mandi dan berganti pakaian. Setelah mengganti pakaiannya, Kincuan merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan. King Tier memang berbeda. Ada juga alam enam naga. Rana ke-6 dari teknik kekuatan sembilan naga juga tak terbayangkan. Dia memiliki sejumlah besar dragon ki dan tubuh yang sangat kuat. Kali ini, tubuhnya beberapa kali lebih kuat. Tubuh adalah fondasinya. Meski bukan pertarungan langsung, tubuh tetaplah fondasinya. Misalnya, kekuatan ledakan Yuan Qi bergantung pada kekuatan tubuh. Apakah itu pertahanan atau serangan? Mereka semua mengandalkan Yuan Qi. Misalnya, Kincuan mengandalkan Qi yang benar. Qi ini melekat pada meridian tubuh. Semakin kuat tubuhnya, semakin kuat meridiannya, dan semakin kuat sirkulasi dan daya ledak Yuan Qi. Kincuan merasa tubuhnya seperti Tyrannosaurus asli. Lagipula, dia telah mendapatkan warisan dari Dragon Man Demon Emperor. Ada inti naga yang kuat di tubuhnya. Teknik sembilan jarum memang kuat. Namun, tidak banyak orang yang berani mencobanya. Teknik akupuntur ini menyelamatkan Kincuan sekitar satu tahun. Setahun tidaklah lama, tetapi terkadang satu tahun bisa menghabiskan nyawa seseorang. Tingkat Raja Empat binatang buas Kincuan semuanya adalah King Tier. Pada saat ini, Kincuan merasakan kekuatan batu binatang abadi Tauti. Itu pasti senjata ilahi. Binatang macan tutul naga tingkat raja. Kincuan sangat senang memikirkannya. Dia segera memanggilnya. Ukurannya tidak banyak berubah. Itu emas dan mempesona. Kepala naga itu terlihat sangat mudah, tetapi memiliki pesona yang lebih dari sebelumnya. Ini adalah pesona naga sungguhan. Tekanan kuat datang darinya. Itu adalah binatang harta karun tingkat raja, binatang macan tutul naga bermutu tinggi. Setelah menembus ke tingkat raja, itu telah meningkat pesat. Itu telah memperoleh aura naga raja, yang bisa menekan lawan. Setidaknya sekarang, keberadaan King Tier dan bahkan Emperor Tier tidak dapat menekan hal kecil ini. Ketajaman, kekuatan, dan ketangguhan gigi dan cakarnya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Bahkan keberadaan King Tier tidak bisa menahan cakar dan giginya. Kecepatan dan kemampuan lainnya telah meningkat pesat. Kemampuan lainnya adalah pisau emas api naga. Itu bisa memuntahkan pisau emas api naga untuk menyerang target. Kecepatannya cepat dan kekuatan serangannya sangat menakutkan. Burung pipit naga lima warna juga merupakan monster King Tier. Garis keturunannya juga meningkat. Kekuatan babi sembilan kehidupan juga menakutkan, terutama hujan meteor. Itu telah menjadi monster tingkat raja lagi. Makhluk kecil itu tampak sangat bahagia. Itu berbaring di bawah sinar matahari dengan empat kakinya menghadap ke langit. Ketika Cusi dan King Zu melihat babi sembilan nyawa, mereka tidak bisa menahan tawa. Mereka berjalan dan mengambilnya. Babi merah muda kecil itu panjangnya hanya sekitar satu ci. Mengesampingkan wanita, bahkan pria pun suka menyentuhnya. Ketika Kincuan melihat bahwa Cusi dan King Zu telah berganti pakaian, hatinya menjadi tenang. Di domain surga, dia tidak lagi takut pada siapapun, bahkan pria berjubah ungu pun tidak. Dia tahu betul seberapa besar kekuatannya telah meningkat. Di Kecuan Harimau, Kincuan dan King Zu was dan zu dan in Kincuan-Kincuan dari Kincuan. Jalan itu ramai dengan orang-orang. Cusi dan King Zu memegang tangan Kincuan. Mereka membuat iri banyak orang. Para pria memandang Kincuan dengan iri, sementara para wanita iri dengan kecantikan Cusi dan King Zu. Ada keributan di depan. Sekelompok orang muncul di depan Kincuan. Pemuda di depan tampak akrab bagi Kincuan, tetapi dia segera tahu siapa itu. Tuan Muda Sentu, bagaimana? Cantik kan? Pemuda lain di samping pemuda itu tersenyum. Gadis ini hanya bisa ditemukan di surga. Cantik, sungguh cantik. Aku, Tuan Muda Sentu, sangat beruntung telah bertemu dengan kecantikan seperti itu. Jika aku bisa menghabiskan malam bersamanya, aku bisa mati tanpa penyesalan. Pemuda tampan itu tergila-gila. Orang-orang dari Klan Sentu, Kincuan tersenyum. Klan ini benar-benar sama. Namun, dia mengerti setelah memikirkannya. Pria mana yang tidak ingin memiliki banyak istri. Dia ingin semua keindahan di dunia menjadi miliknya. Sebagai Tuan Muda dari Klan nomor satu, ketika dia melihat seorang wanita cantik, pikiran pertamanya adalah bahwa dia adalah miliknya. Ini karena tidak ada yang berani bersaing dengannya. Lagi pula, klannya adalah Klan nomor satu. Hari ini masih pagi. Sepertinya dia bisa melakukan sesuatu. Kincuan memandang Tuan Muda Sentu ini. Berat, apa yang kamu lihat? Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, maka cepatlah dan enyahlah. Dia adalah Tuan Muda Sentu kita sekarang. Ketika pemuda yang menyanjung itu menghadapi Kincuan lagi, dia langsung berubah garang. Kincuan tersenyum. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan menamparnya. Dengan baik. Pria muda itu memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Dia jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Berat, kamu berani membunuh seseorang di depanku. Kamu pasti lelah hidup. Pergi, bunuh dia. Tuan Muda Sentu sangat marah. Kapan dia pernah menderita kerugian seperti itu di depan pintunya? Ia bahkan berani memukul rakyatnya. Tidakkah dia tahu bahwa Tuan Muda Sentu paling memperhatikan wajahnya? Menamparkan rakyatnya sama dengan menamparnya. Berat, kamu benar-benar pantas mati. Ini setara dengan menamparkan wajahku. Tahukah kamu bahwa tidak ada yang berani menamparkan wajahku dan membuatku kehilangan muka. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana kata, kematian, ditulis. Tuan Muda Sentu menggunakan jarinya untuk menunjuk ke Kincuan, dan juga menunjuk ke wajahnya sendiri. Dengan baik. Kincuan menamparnya lagi. Kali ini, dia langsung menamparkan Tuan Muda Sentu. Adapun mereka yang menuntut di Kincuan, Kincuan tidak menunjukkan belas kasihan. Sosoknya tidak bergerak, tapi tangannya begitu cepat sehingga kabur. Dia terus-menerus menamparkan. Lebih dari sepuluh orang jatuh ke tanah dan langsung tewas. Jika orang-orang ini ingin membunuhnya, maka mereka harus bersiap untuk dibunuh. Kincuan berjalan menuju Tuan Muda Sentu dan mengungkapkan senyum main-main. Tuan Muda Sentu, kan? Ya, ya. Apakah kamu tahu bahwa kamu dalam masalah? Tuan Muda Sentu menatap Kincuan dengan kebencian. Dia telah ditampar, tetapi kapan dia pernah ditampar? Pada saat ini, sepasang matanya yang ganas menatap Kincuan. Dia berharap dia bisa merobek Kincuan menjadi beberapa bagian masalah. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu pikir kamu pantas membuat masalah untukku. Kincuan mencibir padanya. Kamu hanya harus ingat bahwa kamu sudah mati. Tuan Muda Sentu berkata dengan kebencian. Bisa. Kincuan langsung melumpuhkannya, dan bahkan kemampuannya untuk menjadi seorang pria lumpuh. Membunuhnya akan mengotori tangannya, tapi tidak membunuhnya tidak akan dibenarkan. Dia mungkin juga melumpuhkannya. Itu mungkin lebih baik daripada membunuhnya. Untuk menghadapi orang-orang seperti itu, diperlukan metode ekstrim. Oh, benar. Jika kamu ingin balas dendam, cari aku. Namaku Kincuan. Oh, aku lupa. Sebentar lagi, aku akan pergi ke keluarga Sentu. Ingat, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Saat itu, aku mungkin benar-benar membunuhmu. Kincuan menoleh dan berkata, Apa? Anda Kincuan? Nomor 2 di daftar surga, Kincuan. Tuan Muda Sentu menahan rasa sakit dan menatap Kincuan dengan keterkejutan yang luar biasa. Sekarang, semua orang tahu Kincuan. Hanya saja banyak orang yang hanya mendengar namanya, tapi tidak mengenalnya. Terutama keluarga Sentu. Pada dasarnya, semua orang tahu nama Kincuan. Tuan Muda Sentu ingat dengan sangat jelas bahwa itu adalah instruksi keluarganya untuk tidak memprovokasi seseorang bernama Kincuan, atau dia pasti akan mati. Dia, Tuan Muda Sentu, tidak mati, tetapi dia merasa tidak ada bedanya dengan mati. Melihat Kincuan dan Cusi pergi, dia bahkan tidak berpikir untuk balas dendam. Perbedaannya terlalu besar. Jika pihak lain tidak bergerak, dia tidak akan bisa mengejar mereka bahkan jika dia mengejarnya seumur hidup. Bab 449. Besok adalah tiga hari kemudian. Dia bertanya-tanya apakah penguasa domen wilayah surga akan datang sesuai jadwal. Kincuan merasa bahwa dia harus datang. Mereka jalan-jalan sampai malam hari. Baru saat itulah Kincuan dan Kincuan kembali ke rumah. Pada malam hari, Kincuan dan Cusi Kingsu tidur di ranjang yang sama. Cusi Kingsu selalu tidur dengan pakaiannya. Ini membuat Kincuan bertanya-tanya apakah dia harus tidur terpisah darinya. Cuaner, apakah kamu percaya diri besok? Cusi Kingsu selalu mengingat masalah ini. Pihak lain adalah penguasa domen wilayah surga. Dia sangat menakutkan. Dia pasti punya kartu trufnya sendiri. Jika sesuatu terjadi, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Ya, jangan khawatir. Kincuan tersenyum. Sebenarnya, hati Kincuan tidak sesantai yang dia bayangkan. Pihak lain adalah penguasa domen. Dia pasti memiliki kemampuan khususnya sendiri. Tuan domen? Tuan domen mana yang akan memiliki kemampuan khusus? Ini adalah otoritas domen Lord? Ini sudah jelas. Tak perlu dikatakan, Kincuan mengandalkan beberapa binatang iblis dan kemampuannya yang kuat. Dia juga memiliki aura surgawi mata dewa emas. Pihak lain ingin menekannya. Bermimpilah. Kincuan telah menjadi ahli King Tier. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Jika dia menghadapi Sentu Tong Tian, yang merupakan Raja Manusia Tahap 4, Kincuan yakin dia bisa membunuhnya dalam tiga gerakan. Tapi melawan penguasa domen wilayah surga ini, Kincuan tidak percaya diri. Namun, dia masih yakin bahwa dia bisa melakukan perlawanan. Cusi dan King Zhu menoleh untuk melihat Kincuan, dan Kincuan bertemu dengan tatapannya. Keindahan di depannya membuatnya merasa sangat tenang. Kecantikannya sempurna. Pakaiannya seperti salju, sosoknya lembut, lekuk tubuhnya sangat sempurna, seperti karya para dewa. Bahunya setajam pisau, sosoknya seperti batu giyok abadi, dan lehernya yang ramping seperti batu giyok. Dia tersenyum dan bergerak sedikit lebih dekat ke Kincuan. Sama seperti malam pertama, dia dengan lembut meremas lengan Kincuan, dan aroma abadi yang samar bertahan. Meskipun Kincuan tidak memiliki pikiran yang salah, dia masih tergerak. Itu adalah semacam daya tarik yang bukan milik pria atau wanita. Itu semacam kejutan yang indah. Hatinya tergerak untuk melindungi dan melindunginya. Itu adalah jenis kepuasan yang aneh. Tidur. Jangan terlalu banyak berpikir. Jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita akan lari. Cusi dan King Zhu berbalik, punggung mereka menghadap Kincuan saat mereka meremas kepelukan Kincuan. Dia adalah peri dengan kepribadian seperti ini. Dia tidak memiliki pemikiran feminin, namun dia mengambil inisiatif untuk melakukan ini. Dampak dari ini tak terlukiskan. Namun, Kincuan sangat menghormatinya. Dia tidak berani memiliki pikiran jahat terhadapnya. Perasaan itu semacam penghujatan, karena dia tidak memiliki pemikiran maskulin. Tante. MN. Di bawah tempat tidur seputih salju yang sama, Cusi dan King Zhu beristirahat dilekukan lengan Kincuan. Menurutmu untuk apa kita hidup? Kincuan berkata dengan lembut. Cusi dan King Zhu sepertinya sedang berpikir. Kincuan juga tidak mengatakan apa-apa. Dia sangat pendiam. Dengan Giyok abadi dipelukannya, hatinya setenang air. Karena dia adalah Cusi dan hanya dia yang bisa melakukan ini. Bahkan jika itu adalah Tante Huang Ching, jika Kincuan melakukan ini, Kincuan juga akan memiliki pikiran jahat. Hidup adalah semacam naluri. Cusi dan King Zhu berkata dengan lembut. Kincuan sedikit terkejut. Jawaban ini mungkin benar, karena kita semua terlahir dengan semacam perlawanan naluriah terhadap kematian. Kematian seseorang sebesar langit. Karena kita sangat takut mati, hidup adalah semacam naluri. Kita harus melakukan segala yang mungkin untuk terus hidup. Itu benar. Bibi masih yang paling berpengalaman. Kincuan tersenyum. Ringan mulut. Cusi dan King Zhu dengan ringan berbalik dengan kepala di lengan Kincuan. Dengan cara ini, dia menjadi bantal di lengan Kincuan. Wajahnya menghadap Kincuan, sementara Kincuan memiringkan kepalanya. Jarak antara mereka berdua benar-benar hanya sekitar satu inci. Mereka bisa mencium bau napasnya. Aroma abadi yang segar dan bersih itu menyerang lubang hidung mereka. Itu sangat elegan sehingga membuat orang merasa seperti sedang berjalan di atas awan. Sama seperti ini, itu sudah cukup untuk membuat seorang pria sangat puas. Itu adalah semacam kepuasan spiritual dan spiritual. Dikatakan bahwa antara pria dan wanita, yang paling dangkal adalah interaksi fisik. Ini juga merupakan perpaduan Yin dan Yang yang paling sederhana. Langkah selanjutnya adalah interaksi spiritual. Ini adalah level yang lebih tinggi. Itu adalah semacam keindahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Secara kebetulan, dalam kecelakaan terakhir kali, dia juga mengandalkan Buddha emas dan Ki Abadi Cusi dan King Zhu untuk menyelamatkan hidupnya menggunakan Dao Yin dan Yang. Saat itu, dia juga meninggalkan benih Yin dan Yang di tubuh dan jiwa Cusi dan King Zhu. Benih itu sangat kecil, tapi itu milik kincuan. Itu bisa berkecambah dan mungkin tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Tidak diketahui kapan, tapi Cusi dan King Zhu tertidur. Kepalanya berada di lekukan lengannya. Sepasang mata Abadi yang indah itu sudah tertutup. Bulu matanya yang panjang-panjang dan lebat, seperti dua kipas kecil. Hidungnya seperti batu giyok, dan sudut bibirnya yang lembut dan indah memiliki sedikit lekukan. Dia sedikit seksi dan cantik. Mungkin dia hanya memiliki sisi ini ketika dia tidur. Kincuan mengalami malam tanpa tidur lagi. Sedikit warna putih muncul di timur di luar. Cusi dan King Zhu membuka mata mereka. Dia sepertinya terbiasa dengan kincuan berada di sisinya. Bahkan ketika dia berada di pelukan kincuan, dia tidak merasa tidak nyaman. Ketika dia melihat kincuan, dia tersenyum. Kamu tidak tidur selama satu malam lagi. Aku bangun. Kincuan tersenyum. Setelah hari ini, jika kita tidak melakukan apa-apa, kamu bisa kembali ke bawah dan tidur. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Kamu akan dipuji. Cusi dan King Zhu dengan lembut tersenyum. Keduanya bangkit. Kincuan sedang berlatih di luar. Itu masih gerakan forging Godhammer. Langkah ini dapat dianggap sebagai latihan menjadi sempurna. Meskipun tidak pada tingkat disukai oleh api tungku, itu sudah mencapai tingkat kemahiran. Lagi pula, itu hanya satu gerakan. Dan pemahaman Kincuan sangat bagus. Dia telah berlatih gerakan ini berkali-kali, mungkin puluhan juta kali. Ada masalah lain yang terjadi di Domain City. Berita tentang Tuan Muda Klan Sentu yang lumpuh telah menyebar. Itu dilakukan oleh Kincuan. Sebelumnya, Kincuan telah membunuh Sentu Siko, dan sekarang, dia telah melumpuhkan Tuan Muda Klan Sentu. Kebencian macam apa yang dimiliki Kincuan ini dengan Klan Sentu? Selanjutnya, setelah Kincuan melumpuhkan Tuan Muda Klan Sentu, tidak ada gerakan dari Klan Sentu. Ini membuat banyak orang berspekulasi. Lagi pula, bahkan orang nomor dua di daftar surga pun tidak bisa sesombong itu. Sentu Tong Tian adalah nomor satu di daftar surga. Apakah kalian berpikir bahwa orang-orang di daftar surga bukanlah yang terkuat di wilayah surga? Seseorang bertanya dengan ragu. Itu pasti. Yang di belakang mungkin tidak lebih lemah dari yang di depan. Meskipun yang di depan bisa membawa manfaat besar, pohon tertinggi di hutan akan dihancurkan oleh angin. Banyak orang berdiri di atas tengah, tidak mengungkapkan kekuatan mereka. Namun, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Itu benar. Selain itu, ada beberapa orang yang tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan. Mereka bahkan tidak menaruh surga, bumi, dan gulungan kematian di mata mereka. Jika demikian, mereka tidak akan repot-repot datang ke sini untuk memperjuangkan Monumen Ranking. Sebenarnya, saya mendengar bahwa ada banyak orang di Kota Langit yang dapat dengan mudah berjuang untuk masuk ke daftar surga. Dan tuan kota-kota langit bahkan lebih tak terduga. Kincuan berhenti. Hari sudah sore. Cuaca hari ini tidak buruk. Meski ada es dan salju di mana-mana, sinar matahari yang hangat tetap menyinari, membuat hati seseorang terasa hangat. Kincuan sudah menghapus Arrai. Pada saat ini, sesosok muncul di kejauhan. Dia mengenakan jubah ungu. Dia mendekat dari jauh, dan dalam beberapa saat, dia tiba di luar halaman kecil. Dia tersenyum pada Kincuan dan Cu Sikin. Namun, saat dia melihat Kincuan, ekspresinya sedikit berubah. Bab 450 Dalam tiga hari, dari Sateret dan Rilem ke lapisan pertama Human King, dia tidak hanya menembus dua level, tetapi dia juga telah menembus celah besar antara Sateret dan Rilem dan King Rilem. Bagaimana ini tidak mengejutkan, itu tidak bisa dimengerti. Mereka tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Dia memandang Kincuan dengan kaget, dan Kincuan juga mengukurnya. Dengan satu pandangan, Kincuan juga terkejut. Dia sekarang bisa dengan jelas melihat kekuatan master domain wilayah surga. Dalam hal tingkat kultivasi, dia hanya satu tingkat lebih tinggi dari Sentu Tongtian, Raja Manusia lapisan kelima. Namun, kekuatan aslinya jauh lebih tinggi dari Sentu Tongtian. Selain itu, Kincuan merasakan aura menakutkan yang tak terlukiskan. Tiga hari benar-benar membuat seseorang memandangmu berbeda. Kamu benar-benar membuka mataku. Ketika tiga hari berlalu, wanita cantik, apakah kamu sudah memikirkannya? Kata dewa wilayah surga kepada Cusi dan Kingsu. Kincuan mencibir. Apa yang Anda tertawakan? Tanya penguasa wilayah surga ke Kincuan. Aku hanya tertawa. Kenapa banyak sekali orang idiot di dunia ini? Kincuan mencibir. Menarik. Kamu adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku seperti ini, kata penguasa wilayah surga dengan enteng. Dia tidak marah sama sekali. Dia sama sekali tidak menganggap serius Kincuan. Semua pria yang memiliki desain pada bibiku akan mati. Kamu tidak terkecuali, kata Kincuan dengan ringan. Karena dia bibimu, kenapa kamu begitu protektif padanya? Apa aku tidak cukup baik untuknya? Penguasa wilayah surga memandang Kincuan dengan aneh. Kincuan mengerti bahwa domain Lord of the Sky domain, bagaimanapun juga, adalah eksistensi tertinggi. Segala sesuatu di domain langit adalah miliknya, karena dia adalah penguasa domain dari domain langit, dan kecantikan tidak terkecuali. Kecantikan biasa tidak akan masuk ke matanya, dan hanya beberapa wanita yang bisa membuatnya ingin menaklukkan mereka yang bisa menggerakkan hatinya. Cu Si dan King Zu secara alami dapat membuatnya ingin menaklukkan mereka. Karena itu, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Tidak cukup baik untukku. Kincuan mencibir padanya. Bahkan jika kamu membawakan sepatu bibiku untukku, tanganmu akan tetap kotor. Haha, jika aku tidak memberimu wajah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah dewa surga? Nona muda yang cantik, aku akan menyerang sekarang. Hidup dan mati dia ada di tanganmu. Jangan katakan bahwa aku tidak memberimu kesempatan. Penguasa wilayah surgawi tertawa. Wajah Kincuan sangat dingin. Selama periode ini, sebenarnya ada orang yang menggunakannya untuk mengancam Cu Si dan King Su. Ini adalah penghinaan, penghinaan terhadap seorang pria. Aura Kincuan meletus. Mengaum. Dengan pedang abadi Dragon Fang di tangannya, aura agung meledak. Dia mengambil langkah maju dan tekanan mengerikan menyapu pemimpin domain surga. Tes-tes, menarik. Sayangnya, kamu lupa siapa aku. Aku adalah penguasa wilayah surga. Di wilayah surga, membunuh siapapun semudah membalik telapak tanganku. Tingkat raja. Haha, ahli tingkat raja tidak bisa muncul di-didepanku. Tuan domain tersenyum pada Kincuan dan melambaikan tangannya. Token tertinggi domain lord, maaf. Suha, tekanan mengerikan melanda. Itu adalah kekuatan langit dan bumi, sangat agung, langsung menekan Kincuan. Kekuatan ilahi yang tak terbatas. Kincuan tiba-tiba merasakan tekanan agung menyapu, meliputi setiap celah. Mengaum. Wajah Kincuan berubah, tetapi dia tidak mau. Satu wilayah surga, satu wilayah surga, dia memiliki begitu banyak warisan ilahi, bagaimana mungkin token tertinggi penguasa domain wilayah surga membatasi dia. Raungan naga bergemas saat sembilan naga suci menolak dengan enggan. Mata Kincuan tiba-tiba terbuka. Dua berkas cahaya keemasan menyapu. Kali ini, aura yang dipancarkan oleh murid dewa emas sangat menakutkan. Itu adalah jenis kekuatan ilahi, bahkan lebih kuat dari token tertinggi penguasa domain wilayah surga. Kekuatan surgawi murid dewa emas Cahaya keemasan menyapu, dan tekanan pada tubuh Kincuan mengendur. Kekuatan domain Lord of the Heaven region langsung ditekan oleh Kincuan sebesar 20%. Kali ini, penguasa domain dari wilayah surga benar-benar tidak bisa tetap tenang, karena token tertinggi dari penguasa domain wilayah surga sebenarnya telah gagal untuk pertama kalinya. Apa yang sedang terjadi? Token tertinggi penguasa domain wilayah surga sangat misterius, dan pemiliknya pasti akan menjadi penguasa suatu wilayah. Namun, ada juga desas-desus bahwa setiap wilayah tidak hanya memiliki satu token tertinggi penguasa domain wilayah surga. Oleh karena itu, sekarang penguasa domain wilayah surga menduga bahwa Kincuan juga memiliki token tertinggi dari penguasa domain wilayah surga. Token tertinggi penguasa domain wilayah surga jelas merupakan senjata ilahi. Itu sangat, sangat langka. Mungkin setiap daerah hanya ada satu, dan kalaupun ada lebih dari satu, hanya ada beberapa. Demikian pula, token tertinggi penguasa domain wilayah surga tidak mutlak. Selalu ada beberapa orang istimewa yang bisa keluar dari kategori ini. Token tertinggi penguasa domain wilayah surga tidak hanya dapat menekan lawan, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan pengguna. Lagi pula, itu adalah token tertinggi penguasa domain wilayah surga. Menurut legenda, ada sembilan wilayah di dunia ini, dan setiap wilayah memiliki token tertinggi penguasa domain wilayah surga. Dikatakan bahwa mereka yang memiliki token tertinggi penguasa domain wilayah surga adalah kekuatan teratas dari setiap wilayah, dan itu akan diturunkan ke generasi berikutnya. Itu terlalu langka, jadi pada dasarnya, hanya sedikit orang yang bisa melihat token misterius dan kuat ini. Token tertinggi penguasa domain wilayah surga tidak menekan kincuan, sebaliknya, itu ditekan oleh kincuan sebesar 20%. Kekuatannya turun langsung ke lapisan keempat raja manusia. Ini membuat kincuan merasa heroik. Jadi bagaimana jika Anda adalah penguasa domain wilayah surga? Suara mendesing. Satu pedang datang dari surga, dan seperti naga emas, pedang itu langsung melesat menuju domain lord wilayah surga. Kekuatan ilahi wilayah surga, segel langit dan bumi. Skill tertinggi dari token tertinggi wilayah surga, jika bisa menekan lawan, maka skill bela diri ini pasti akan lebih mengerikan lagi. Namun, bahkan sekarang, itu masih sangat menakutkan. Jejak telapak tangan besar muncul di udara, dan itu seperti gunung berjari lima, menamparkan pedang naga kincuan. Ledakan Posisi Dewa Lima Bunga Lima Elemen Formasi Buddha Suci Cakar Naga Fajra Mengaum Kincuan menggunakan cakar naga fajra yang tercetak di benaknya, dan cakar naga fajra yang besar terbentang. Pada saat ini, bahkan kincuan merasa bahwa itu adalah cakar naga asli, dan terasa hidup. Aura naga, aura kehidupan naga, sangat nyata, dan memberikan kekuatan pencegah yang sangat besar. Penguasa domain wilayah surga mengangkat kakinya dan langsung berjalan ke udara. Tidak ada bulu primordial ki di belakangnya. Kemampuan ini juga diberikan oleh token tertinggi penguasa domain wilayah surga. Wosh! Dia mengeluarkan pedang panjang. Pedang ketuhanan wilayah surga. Itu adalah keberadaan yang kuat yang diwariskan bersama dengan token tertinggi penguasa domain wilayah surga. Kamu benar-benar berbakat, sangat berbakat sehingga mengejutkan. Kamu sebenarnya tidak terpengaruh oleh token tertinggi penguasa domain wilayah surga. Ayo, ambil pedangku. Setelah mengatakan itu, penguasa domain wilayah surga menebas ke arah kincuan. Ketika pedang menebas, langit dan bumi berguncang, seolah-olah sebuah gunung runtuh, dan kekuatan surga melonjak, menekan Yefutian. Kincuan melihatnya, dan itu benar-benar ajaib. Pedang ketuhanan wilayah surga ini sebenarnya memiliki dao sendiri. Itu benar-benar hal yang bagus, dan hanya bisa menampilkan kekuatan terkuatnya di wilayah surga. Namun, wilayah surga begitu besar, dan berapa banyak orang yang dapat meninggalkan wilayah surga. Daoyin dan Yang. Kincuan juga memiliki Daoyin dan Yang, yang juga merupakan dao langit dan bumi paling dasar, dan dia telah mencapai tingkat berikutnya. Oleh karena itu, terhadap pedang yang menakutkan dan kejam ini, di mata kincuan, itu penuh dengan kekurangan. Domain lord wilayah surga hanya meminjam dao dari pedang ketuhanan wilayah surga, tetapi kincuan telah memahami Daoyin dan Yang sendiri, yang merupakan dasar dari dao langit dan bumi, dan dia juga telah mencapai yang berikutnya. Tingkat. Secara alami, dalam hal pemahaman dan penerapan, mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Telapak tangan Yin yang hebat mematahkan surga.